Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Imam Sya'rani, salah seorang youtuber pemula dari Malang Jawa Timur Oke teman-teman semuanya kita melanjutkan pelajaran kita kita melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Alala Tanah Lulilma ya teman-teman kali ini adalah di bab tentang keutamaan ilmu ya, ini nadom yang kelima ya, kelima dan enam yang enam nanti membahas tentang tata caranya mencari ilmu ya kita pinta bahasa yang kelima dulu ya Bishudara ma'no'l he'en ta'alam fa'inal ilma zainun li'ali wa'fadlon wa'in wa'in wa'non liku li'ma hamidi ta'alam belajar roh siroh fa'inal ilma mongkos satu huni ilmu iku zainun ma'es ma'esi li'ali ma'reng alini ilmu wa'fadlon lan dati kautamaan wa'in wa'non lan dati tondo li'kulil ma'hamidi ma'reng sekabiane ma'reng saben saben perkoro kang den puji ngajiyo siroh krono ilmu ma'esi ing ahline lan ngunggul ke lan dati tondo tingkah pinuji artinya belajarlah teman-teman ya ini perintah untuk belajar karena ilmu itu menjadi perhiasan buat orang yang memiliki ilmu tersebut orang yang menjadi ahli ilmu tersebut teman-teman wa'fadlon dan keutamaan dan ilmu itu juga menjadi keutamaan orang yang berilmu akan lebih utama di mana-mana teman-teman ya wa'in wa'non li'kulil ma'hamidi dan sebagai tanda bagi segala sesuatu yang terpuji teman-teman jadi in wa'non li'kulil ma'hamidi menjadi tanda kepada sesuatu yang dipuji yang baik, yang terpuji jadi orang-orang baik adalah orang-orang yang punya banyak ilmu orang-orang yang banyak pengetahuan ini adalah perintah yang sangat luar biasa ya memberi motivasi kepada kita semua untuk terus selalu belajar untuk selalu mencari ilmu teman-teman terus karanya belajar bagaimana wakun mustafi dan kula yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawa'idin wakun lan ono siroh iku mustafi dan amri fa'idah kula yaumin ing saban-saben dinol ziyadatan ing tambah minal ilmi sangging ilmu wasbah lan nyilmo siroh fi buhuril fawa'idi ing dalam piro-piro segorone fa'idah ono ngala fa'idah saban dinol ing tambah songkok ilmulan ngelangi segorone fa'idah jadi ini caranya mencari ilmu itu harus mencari fa'idah setiap hari teman-teman artinya apa wakun mustafi dan kula yaumin ziyadatan jadi setiap hari selalu menambah ilmu selalu menambah ilmu dan menambah ilmu dari mana saja ya teman-teman dari buku kalau mungkin kitab ini ditulis dulu belum ada google ya teman-teman jadi belum ada google, belum ada facebook, belum ada WA dan lain-lain harapkan sekarang kan bisa belajar dari mana saja bisa dari youtube, dari facebook, dari website, dari yang lain-lain semua dari internet ya itu bisa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat teman-teman jadi setiap hari harus mencari fa'idah mencari tambahnya fa'idah mencari tambahnya ilmu teman-teman dan ngelangi berenanglah kamu di dalam fa'idah yang seperti yang luas luasnya itu seperti samudera jadi berenanglah jadi berenanglah di dalam fa'idah yang luasnya seperti samudera berenanglah di dalam ilmu yang luasnya ilmu Allah itu seperti luasnya samudera teman-teman jadi luas banget ilmunya Allah tidak ada pantasan ya teman-teman jadi pokoknya luas dan sangat-sangat luas makanya disuruh disini dituliskan digambarkan dengan kata-kata dan berenanglah di dalam fa'idah yang seperti segor seperti segoro segara seperti laut samudera teman-teman oke ya sekian ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga video ini bermanfaat akhirnya bila taufiq walidah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati